Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di pembelajaran informatika Di pertemuan yang ketiga Untuk materi hari ini, nanti kita akan belajar tentang aplikasi teknologi Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Mulai Berdoa selesai Apa kabar anak-anakku? Gimana hari ini kalian sehat semua bukan? Ya, meskipun kita masih harus dalam kondisi belajar dari rumah Kalian harus tetap semangat ya Peranan teknologi untuk saat ini memang sangatlah besar Di berbagai aspek kehidupan manusia Sekarang semuanya sudah menggunakan teknologi Dari sektor pendidikan, kemudian bisnis, kemudian pertanian, kesehatan, dan semuanya Sekarang sudah memanfaatkan teknologi Yang terpenting sekarang dalam perkembangan teknologi saat ini Kita harus bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul Agar bisa menggunakan teknologi dengan maksimal Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang aplikasi teknologi Apa saja sih aplikasi teknologi yang ada saat ini? Kita simak penjelasan berikut ini Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan memahami berbagai aplikasi teknologi Yang kedua, mengklasifikasikan kegunaan dari masing-masing aplikasi Beberapa penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi Antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan Berikut penjelasannya Yang pertama, e-commerce E-commerce adalah suatu perdagangan elektronik Yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet Pada saat ini, contoh e-commerce banyak sekali Contohnya ada Sopi, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Zalora, ZDID, dan yang lainnya Keuntungan dari e-commerce ini Bagi konsumen dapat menghemat waktu dan biaya transportasi Tidak perlu datang ke toko Harga yang didapatkan lebih murah Dan bisa memberi barang dari luar negeri Sedangkan keuntungan e-commerce sebagai perusahaan adalah Yang pertama, bisa menjual ke berbagai negara Tidak perlu menyewa toko dan membuka cabang Dan barang yang dijual harganya juga lebih murah Aplikasi teknologi yang selanjutnya yaitu pembayaran online Pembayaran online adalah layanan internet Yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara online Contoh, Paypal, WePay, Google Pay, ProPay, Payoneer, dan yang lainnya Berikut adalah contoh tampilan Paypal Paypal dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi di berbagai e-commerce Seperti eBay, Jara, Xbox, iTunes, App Store, Playstation Store, Samsung Store, dan yang lainnya Aplikasi teknologi yang selanjutnya adalah internet atau mobile banking Internet banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet Sedangkan SMS banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS Layanan yang bisa dilakukan dengan fasilitas ini adalah transfer, cek saldo, maupun mutasi dari rekening Keuntungan e-banking bagi bank Yang pertama, menggunakan pegawai sedikit dengan kantor yang lebih kecil Dan memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dimanapun berada Sedangkan keuntungan e-banking bagi nasabah yang pertama adalah menghemat waktu dan kemudiannya dalam melakukan transaksi Kemudian tidak perlu datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi Pembayaran digital Pembayaran digital adalah metode transaksi atau pembayaran untuk barang atau jasa melalui media digital atau elektronik Tanpa melibatkan alat pembayaran cek atau uang tunai Metode pembayaran digital diantaranya yaitu aplikasi pembayaran mobile Contohnya, Aisaku, Sakuku, Dana, Ovo, Gopay Yang kedua, uang digital Uang digital itu uang virtual yang dikenal juga dengan nama cryptocurrency Yaitu mata uang yang mempunyai format digital Yang ketiga adalah aplikasi pembayaran dari media sosial Aplikasi teknologi di bidang pendidikan biasa disebut dengan e-learning E-learning adalah satu proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi Kegiatan belajar-mengajar yang kita lakukan saat ini termasuk e-learning Manfaat e-learning adalah efisiensi biaya Fleksibel Belajar mandiri Kelebihan e-learning adalah yang pertama fleksibel Bisa dilakukan di mana saja Kemudian interaktifitas Dapat melakukan interaksi dengan siapapun Kemudian kecepatan dan visualisasi dari berbagai media Untuk kekurangan e-learning adalah yang pertama butuh peralatan lebih HP, komputer, dan internet Kemudian kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pengajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri Aplikasi teknologi di bidang pemerintahan biasa disebut dengan e-government E-government adalah bentuk layanan internet yang digunakan oleh pemerintah untuk keperluan informasi dan program-program pembangunan yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi Bentuk-bentuk hubungan dari e-government yang pertama adalah G2C dari pemerintah kepada masyarakat luas Yang kedua G2B dari pemerintah kepada para pelaku bisnis Yang ketiga adalah G2G dari pemerintah kepada pemerintah Di sini yang dimaksudkan adalah dari atasan ke bawahan atau sebaliknya Manfaat dari e-government yang pertama adalah pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat Yang kedua peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Yang ketiga pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Yang keempat pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien Salah satu dampak dari kemajuan teknologi internet dan telepon mobile adalah munculnya aplikasi transportasi berbasis online Penyedia jasa transportasi online di Indonesia ada Grab, Gojek, Maxim, dan yang lainnya Bisa kalian baca sendiri ya Untuk layanan yang diberikan Bisa layanan transportasi Layanan kirim barang Layanan pesan antar Dan layanan pembelian posa, obat, dan yang lainnya Untuk aplikasi teknologi di bidang kesehatan ada e-health E-health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha Meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan Peranan TIK dalam bidang kesehatan diantaranya adalah administrasi, perawatan pasien langsung, engineering, informatika, dan biomedicine Aplikasi layanan kesehatan yang ada diantaranya adalah konsultasi dokter online, electro health record, clinical decision support system, webmd pen coach, glucose body, ucheck, kardia mobile, dan operasi jarak jauh Salah satu teknologi yang saat ini dinantikan kehadirannya Yang kedua adalah teknologi kendaraan self-driving Teknologi ini memungkinkan kendaraan bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan oleh pengemudi Tujuan mobil self-driving ini dikembangkan adalah lebih aman Yang kedua, kondisi siaga dan aktif Teknologi yang digunakan pada mobil self-driving ini diantaranya Yang pertama adalah sensor IoT Yang kedua, konektivitas IoT Yang ketiga adalah algoritma perangkat lunak Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di halaman 165 Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi Sekarang kalian harus bisa memanfaatkan aplikasi teknologi yang ada saat ini Aplikasi yang ada saat ini Contohnya tadi adalah Kalau sekarang kalian dalam kondisi pandemi Kalian belajar menggunakan e-learning melalui Google Classroom Kemudian untuk di kehidupan sehari-hari Kalian sudah terbiasa menggunakan aplikasi online untuk transportasi Ataupun pesan antar makanan melalui online Nah itu adalah bagian dari aplikasi teknologi Untuk pembelajaran hari ini